John Wick asli di dunia nyata Kita tahu pembunuh bayaran merupakan pekerjaan yang nyata ada di dunia ini Meskipun tidak diketahui secara resmi, namun selalu tersimpan misteri yang jarang diketahui masyarakat mengenai profesi pembunuh bayaran ini Kita mungkin tahu film John Wick dan beberapa film lainnya yang bercerita mengenai pembunuh bayaran yang bekerja secara profesional Namun tahukah kita ternyata hal tersebut memang ada di dunia nyata Berikut beberapa pembunuh bayaran yang paling terkenal yang ada di dunia Richard Kuklinski Richard Kuklinski lahir pada 11 April 1935 dan dijuluki sebagai Iceman Akibat sepaterjang kriminal di masa mudanya dan dia direkrut menjadi mafia pada 1950-an Selama tergabung dalam mafia, dia menjadi pejabat yang serbaguna Selain merampok dan membunuh, dia juga membuat berbagai kericuhan Diketahui, Kuklinski telah membunuh sebanyak 200 orang Namun, dari jumlah tersebut, dia tidak pernah membunuh anak-anak serta wanita Kuklinski menjadi pembunuh bayaran pada rentang tahun 1950-1958 di New York dan New Jersey Dia menjadi pembunuh bayaran yang bekerja untuk keluarga D.K. Falkante Dan setelah bekerja selama 25 tahun, ia ditangkap akibat tertipu oleh seorang mafia lokal bernama Phil Solomon Dan Solomon sendiri adalah bagian dari skenario penangkapan mafia yang dilakukan oleh agen yang bernama Dominic Polyvron Kuklinski ini ditampilkan dalam 3 film dokumenter yang bercerita mengenai dirinya Yaitu sebuah film fitur dan dua biografi Yang pertama adalah film 2012 yang berjudul Iceman Yang didasarkan pada buku Anthony Bruno The Iceman True Story of a Cold-Blooded Killer Dan Michael Shannon yang berperan sebagai Kuklinski dalam film tersebut Winona Ryder yang berperan sebagai istri Kuklinski Dan Chris Evans yang memerankan Mr. Softy Dan salah satu alasan lain untuk julukan Iceman ini adalah Karena ia menggunakan freezer industri untuk membekukan mayat pada korbannya Dan Kuklinski didakwa dengan 5 pembunuhan pada hari berikutnya Dan pada 1988 dinyatakan bersalah atas 4 pembunuhan Dia kemudian dihukum dua lagi dan dijatuhi hukuman seumur hidup berturut-turut Begitulah kisah mengenai Richard Kuklinski yang telah membunuh namun tidak pernah membunuh anak-anak dan wanita Yang selanjutnya adalah Benjamin Siegel Benjamin Siegel atau biasa yang disebut Baksi Siegel Lahir pada 28 Februari 1906 Dan di masa remajanya dia sudah terlibat tindakan kriminalitas Sebagai penagi uang keamanan dari para pedagang kelontong Yahudi di New York Putra seorang imigran Yahudi Dan Siegel ini dibesarkan di bagian yang syarat kejahatan di Williamsburg, Brooklyn Dimana geng pemuda-pemuda yang terbagi secara etnis dan pemeras dewasa yang merupakan elemen komunitas yang menyebar di sana Dan sebagai seorang pemuda, Benjamin Siegel ini dilaporkan pernah memeras uang perlindungan dari penjajah kereta dorong di sisi lain East River Di Lower East Side, kota New York Dimana pada tahun 1918 tersebut dia berteman dengan seseorang yang bernama Meyer Lansky Yaitu anak Yahudi Tangku lainnya Yang dengannya dia mendirikan Serangga dan Meyer Gang Atau sesuai dengan julukannya yaitu Baksi Sepanjang perjalanannya sebagai pembunuh bayaran, Siegel telah membunuh rivalnya yang bernama Joe Massaria Dan pada 1931 atas suruhan bos mafia Lucky Luciano, Siegel tewas pada 20 Juni 1947 Setelah diberondong tembakan di rumahnya di Beverly Hills Kejadian itu karena Benjamin Siegel ini diberondong tembakan di rumahnya di Beverly Hills Rekan-rekan anggota geng menjuluki Siegel bernama Baksi Yang mengacu pada temperamen yang terkenal cepat dan kasar Dan dia dijuluki gila seperti kutu busuk Oleh karena itu dijulukinya adalah Baksi Itu dilaporkan oleh PBS dalam film dokumenternya yang berjudul Las Vegas An Unconventional History Memang pada saat itu pada tahun 1931-an Kota New York tidak seterkenal seperti sekarang Dan disana sangat banyak geng-geng yang saling berperang satu sama lain Dan Benjamin Siegel terlahir menjadi pembunuh bayaran yang berasal dari sana Abraham Reels Abraham Reels lahir pada 12 November 1941 Dan dia dikenal sebagai seorang mafia Yahudi di New York Yang menjadi pembunuh bayaran untuk murdering Reels ini masuk penjara pertama kali pada 1920 Dan ternyata pada 1930-an dia terlibat pembunuhan keluarga di New York Dan metode yang dilakukannya ketika pembunuh adalah menusuk kepala korban menggunakan alat pemecah es Dan dalam keterangannya Reels mengaku bahwa ada 70 kasus pembunuhan lain Yang masih belum terungkap yang dilakukan oleh Abraham Reels ini Dan ketika akan dijatuhi hukuman mati pada 12 November 1941 Reels ini melompat dari lantai 6 di Half Moon Hotel di New York hingga tewas Akhirnya pada 1941 tersebut Abraham Reels mengakhiri hidupnya Mungkin sangat banyak sekali pembunuh bayaran yang masih belum kita ketahui Identitasnya dan bagaimana pergerakannya yang berada di kota ataupun di berbagai belahan dunia Orang yang bernama Richard Kulklinski, Benjamin Siegel dan Abraham Reels adalah salah satu contoh pembunuh bayaran yang berasal dari geng ataupun mafia pada masa lalu Dan saat sekarang kita tahu di film-film seperti Hitman sebagian besar adalah pembunuhan modern Dengan menggunakan berbagai jenis peralatan ataupun perlengkapan modern yang penyamarannya dilakukan secara sempurna Mereka cenderung bekerja sampai pada tingkat tertentu Bahkan pada taraf profesional yang mungkin tidak pernah kita bayangkan hingga sekarang Tetapi perbedaan utamanya juga terletak pada metode yang mereka gunakan Pembunuh bayaran tentunya ada pada berbagai negara di seluruh dunia Dan Hitman cenderung mencoba menyelesaikan pekerjaannya sebagai pembunuh rahasia tersebut Tentu saja mereka yang bekerja di bidang itu berhati-hati untuk melarikan diri hidup-hidup demi dirinya sendiri Sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan Seseorang seperti Hitman harus memastikan pekerjaan itu tidak terdeteksi dan sesempurna mungkin Dan sejauh ini, hal-hal yang mereka lakukan dan mereka sembunyikan serta dibuat tampak seperti kecelakaan Ada yang menjadi korbannya seperti terjatuh ataupun serangan jantung maupun tenggelam secara tidak disengaja Dan hal itu sudah banyak tampil di televisi seperti yang kita lihat Mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai beberapa pembunuh bayaran yang terkenal pada masa lalu Dan hal itu memang ada dan nyata Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dalam komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum melakukan kita bahas Tetap menantikan video selanjutnya dalam kolom subscribe dan klik eko lonceng berada di sebelahnya Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi